Dan pemirsa kita akan kembali bergabung bersama dengan koordinator Gunung Berapi dari PVMBG ada Bapak Oktori Prambada, selamat siang Pak Oktori Pak Oktori kami konfirmasi kembali pada pukul berapa status awas ini ditetapkan di Gunung Semeru dan seperti apa pola aktivitas Gunung Semeru hingga saat ini Pak? Ya untuk aktivitas Semeru sendiri ini sudah tercatat tahun lalu ini eruptionality itu tinggi ya jadi hampir tiap hari terjadi erupti dan akumulasi dari eruptionality yang tinggi itu terjadi kemarin dan hari ini dan karena tidak ada pola yang menunjukkan bahwa aktivitasnya akan menurun maka per jam 12 waktu Indonesia Barat siang ini Gunung Semeru dinyatakan naik aktivitasnya dari level 3 siaga menjadi level 4 awas dan untuk pola-pola perilakunya sekarang awan panas dan lahar itu dapat menjangkau hingga 17 km dengan pengeluasan 2 km jadi totalnya 19 km ke arah tenggara baik total sejauh ini 19 km ke arah tenggara begitu ya Pak ya untuk awan panas dan lahar yang ditimbulkan dari aktivitas Gunung Semeru sejauh ini apakah ada potensi peningkatan lagi Pak yang akan ditimbulkan dari awan panas dan juga aktivitas Gunung Semeru ini dari pembentauan PVMBG sendiri oke tadi sudah sedikit koreksi untuk potensi aliran biroklasik atau awan panas itu sejauh 17 km dengan perluasan 2 km jadi untuk sekarang itu 17 dengan perluasan 2 km dan aktivitasnya saat ini masih terkam masih berlanjut untuk aliran biroklasik jadi kondisi yang berlaku sekarang adalah di peta KRB kami 17 km itu daerah yang berpotensi penandaan panas dengan opsi perluasan aliran biroklasik sejauh 2 km baik sejauh ini apa kira-kira dampak yang bisa ditimbulkan dari aktivitas awan panas 17 km ini Pak? dampak yang terjadi saat ini adalah aliran biroklasik yang sangat merusak di sepanjang sungai Kogoka kemudian di Lajakkaran yaitu aliran biroklasik ini sifatnya menghancurkannya jadi tidak akan ada yang diselamat dari aliran biroklasik ini baik itu infrastruktur atau di sos lainnya yang berat di lembahi kebencian juga dengan jadwal biroklasik radius 8 km dari pusat masih terjadi hingga saat ini baik setelah statusnya ini naik menjadi awas apa saja upaya yang sudah dilakukan PVMBG kepada masyarakat yang ada di sekitar dan juga pihak-pihak terkait Pak untuk koordinasi? untuk koordinasi maka koordinasi bahkan jauh-jauh hari sebelum Gunung Api Kameru ini berkongsi besar pertanggal kemarin hingga sekarang kami berkongsi dengan masyarakat di sekitar kemudian penambahan rambu-rambu tentang daerah rawan berjana kemudian pemasangan di beberapa titik di titik di umur kumantaran fitur kami sehingga mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan sekarang tinggal menunggu mitigasi yang dilakukan oleh individu yang di masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Api Kameru dengan mematuhi peta kawasan rambu sana Gunung Api Kameru itu sudah otomatis mengurangi data eropsi Gunung Api Kameru yang terjadi sekarang mematuhi saja peta KRB kami dan itu akan mengurangi data eropsi Gunung Api Kameru yang sedang terjadi Baik, Pak Oktori bisa dijelaskan lagi terkait dengan aktivitas dari Gunung Semeru sampai dengan level awas pada hari ini karena kan sebelumnya dari PVMBK sudah mengeluarkan press release begitu dua hari kemarin tanggal 3 Desember seperti apa pemantauan sampai dengan tiga hari kebelakang ini Pak? Jadi pemantauan tiga hari kebelakang menunjukkan bahwa terjadi anomali termal terlebih dahulu besar 15 MW itu artinya ada penumpukan material yang terjadi di daerah pencipan kawah kemudian penumpukan material ini menjadi tidak stabil karena wantifasnya kemudian kestabilannya juga sudah mulai pada titik yang tidak stabil dari kedua parameter tersebut akhirnya tanggal 3 dimulai guguran jadi materi material tersebut itu mubuh menjadi aliran giroplastik dan karena eruption rate ini juga masih tinggi akhirnya guguran-guguran itu terus terjadi hingga tanggal 4 di hari tadi dan menerus hingga sekarang pada saat ini tekaman di seismograf kami penunjukkan bahwa aktivitasnya belum berhenti Baik dari pantauan PVMBG sendiri Pak Oktori seperti apa sampai hari ini terjadi proses suplai magma ke dalam kantong magmanya sendiri seperti apa Pak di Gunung Semeru ini? suplai magma selalu terjadi ini bahkan terjadi satu tahun yang lalu ya itulah mengapa pihak PVMBG tidak menurunkan statusnya dari satu tahun lalu yaitu level 300 ya yang terjadi adalah suplai magma itu terus menerus terjadi dan erupsi kecil juga terjadi rata-rata Gunung Api Semeru itu meletus 30 kejadian per hari nah konsekuensi dari erupsi yang terus-menerus ini terjadi penumpukan material di sekitar kawahnya ketika penumpukan material ini sudah mencapai ketik kritis kemudian ditunjang juga oleh selop atau kemiringan yang tinggi ya terjadi agama birokratik yang menjadi hingga sedang sekarang dan ini tidak menunggu material-material yang menumpuk itu gugur semua nah sekarang proses gugurnya material-material itu masih terjadi artinya masih ada material yang terdapat di Pak Oktori bisa diinformasikan kepada kami dan juga pemirsa yang ada di rumah apa yang saat ini sedang dilakukan pemantauan seperti apa yang dilakukan oleh PVMBG di posko pantau di Gunung Semeru saat ini Pak dari pihak PVMBG kita sudah menurunkan tim tanggap darurat jauh-jauh hari dan kemudian tetap mematau aktivisan secara instrumen baik itu teknik, kritis, reformasi kami juga mematau aktivis itu hanya tetap tidak ada yang berubah untuk pemantauan tim tanggap darurat sudah di sana koordinasi sudah jalan jadi untuk monitoring aku tetap lakukan secara instrumental Pak Oktori tadi juga Anda katakan bahwa sebelumnya ini sudah terjadi hampir puluhan kali erupsi dari aktivitas Gunung Semeru apakah ini juga turut diikuti dengan adanya gempa di sekitar lokasi? gempa-gempa yang dirasakan di sekitar Gunung Api itu bersifat mikro ya jadi tidak semua orang bisa merasakan dan bahkan tidak dirasakan karena gempa-gempa vulkani dan begini yang terjadi di Gunung Api Semeru itu ya hanya bisa terekam oleh sektor kami yang ada di lapangan jadi untuk gempa-gempa ini mungkin tidak ada yang merasakan tapi sensor-sensor kami Pak Oktori dengan adanya peningkatan level dan juga status ke level 4 menjadi awas ini sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan PVMBG untuk menginformasikan situasi ini kepada pihak terkait terutama dari PMDalu Majang sendiri? kami selalu memberikan update informasi kepada PVMBG baik secara alisan maupun kemudian juga koordinasi dengan masyarakat di Indonesia dan pada BPPBG setempat dan itu juga informasi juga kami update terus di website ini di Magma Indonesia kemudian di Metos kami juga kami juga melakukan update informasi jadi tidak butuh kemudian pos pengamatan Gunung Api Semeru juga kami lalu siaga di sana informasi-informasi yang terkini dapat diakses melalui yang akan langsung ke pos pengamatan Gunung Api atau ke website kami baik Pak Oktori dari adanya peningkatan status ini berapa jarak radius yang paling aman bagi masyarakat yang ada di sekitar sana untuk mengevakuasi diri? saya konfirmasi kembali 8 km begitu radius aman ya Pak Oktori 8 km itu adalah radius antiroplastik itu 10 ya sedangkan untuk antiroplastik itu tadi saya tunjukkan kejubatan dengan optik perluasan 2 km secara tengah baik dan apakah sudah dipastikan tidak ada lagi masyarakat yang bermukim ataupun yang tinggal di sekitar Kaki Gunung Semeru saat ini? Pak Oktori tadi juga Anda katakan bahwa tingginya sekitar 17 km awan panas ini ini akan berdampak ke wilayah mana saja? dari Lumajang bukan tingginya Pak itu jarak luncurnya tinggi kolom erupsi itu yang terakhir belakangkan itu 1500 meter ke atas yang 17 km itu landaan ke vertikal ini ke arah lembah jangkauannya itu begitu oke baik ini akan menimbulkan dampak seperti apa Pak? dampaknya tentu saja ada tinggi kolom erupsi atau hujan abu di sejarah pengisar tapi hujan abu ini sangat terang tinggi mata angin yang terjadi saat ini dan saat ini yang terjadi adalah ke arah barat bayah dan arah barat yang terdampak oleh abu itu tidak dalam ini tetapi tergantung arah angin sekarang arah anginnya ke barat bayah dan ke barat dampak apa baik kami masih akan terus menanti informasi terkini dari Anda Pak Oktori Prambada terima kasih Koordinator Gunung Berapi dari PVMBG untuk saat ini sudah bergabung di Breaking News Metro TV selamat kembali beraktifitas Pak Oktori terima kasih dan pemirsa itulah tadi informasi yang kami dapatkan dari Koordinator Gunung Berapi PVMBG Oktori Prambada yang dikatakan bahwa pemantauan dari aktivitas Gunung Semeru ini juga sudah dipantau dari tahun lalu dan dari pantauan tersebut hampir sehari ini erupsi terjadi beberapa kali dan juga kemarin dan hari ini juga terjadi beberapa kali erupsi dan juga tidak ada pola yang pasti terkait dengan pergerakan juga aktivitas dari Gunung Semeru ini dari PVMBG terus memantau aktivitas dari erupsi Gunung Semeru selamat menikmati